Berlangsung di ruang media center Bithumas, Polda, Banten pada Senin 30 Mei 2022, Polda, Banten berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk stasiun peralihan akhir atau SPA sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, sesuai laporan polisi nomor 388 tanggal 12 Oktober 2021. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik subdit tipik kor di Reskrimsus Polda, Banten berhasil menangkap 4 orang tersangka. Penetapan para tersangka ini berdasarkan keterangan puluhan saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan keterangan dari sejumlah saksi ahli. Ada pun keempat tersangka ini, yakni SP alias Budi, 61 tahun, selaku mantan Kadis Lingkungan Hidup Pemkap Serang, TM alias Toto, 47 tahun, selaku Kabit Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup selaku PPK, AH alias ASEP, 57 tahun, selaku Camat Petir, dan tersangka TE alias Toton, 48 tahun, selaku Kepala Desa Negara Padang. Pada Senin 30 Mei 2022, Polda, Banten kemudian melimpah berkas 4 tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten karena perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P21 untuk segera diajukan ke persidangan. Sementara peran dari Kepala Desa ada, yaitu termasuk menyesahkan adanya peningkatan nilai yang awalnya kalau sesuai dengan nilai tanah itu 330, itu sampai 1,3 juga ada pengesahan dari Kepala Desa maupun PPK. Sebenarnya tidak ada masalah untuk perubahan ini, cuman yang jadi permasalahan adalah markupnya. Yang awalnya 330, dinaikkan seolah-olah nilai tanah tersebut ada 1,3, padahal nilai tanah tersebut 335. Jadi mungkin untuk mengefektifkan atau mempermudah mereka, niatnya harus sesuai dengan aturannya itu adanya rapat dan lain sebagainya untuk perubahan ini, mereka melalui itu, mereka hindari itu sehingga membuat surat lampiran depannya yang palsu. Seolah-olah ini sudah dilaksurkan semuanya. Sementara yang terlibat seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru 4 tersangka ini. Apabila nanti dari keterangan 4 tersangka tersebut atau dari hasil persidangan ada bukti-bukti baru, kita akan melakukan tindakan lanjut. Ada dari mantan kepala dinas, kemudian dari kabit sampahnya, kemudian ada dari camatnya, camat petir, maupun dari kepala desa negara padang. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 2 ayat 1, jumto pasal 3, jumto pasal 12 huruf I, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 4 hingga 20 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV.